Hai dari kedelapan planet di tata surya masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda Merkurius sangat panas di siang hari dan beku di malam hari lalu ada Venus yang tertutup awan asam yang mematikan sementara Jupiter adalah raksasa gas dengan badai raksasa yang sudah berlangsung ratusan tahun tapi ada satu planet yang sering diabaikan padahal ia menyimpan misteri yang tak kalah menarik untuk dibahas yakni Uranus video ini terinspirasi dari request salah satu penonton kita dari bro arkandevan 1610 terima kasih sudah mengajukan ide ini jika kalian juga punya ide seru lainnya jangan ragu untuk komentar di bawah sekarang bayangkan gimana kalau kita benar-benar pergi ke Uranus apa yang bakal kita alami apakah kita bisa bertahan dan yang lebih penting apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam planet ini Mari kita mulai perjalanan ini dan cari tahu jawabannya pertama-tama kita butuh pesawat luar angkasa super canggih karena Uranus terletak sejauh 2,9 miliar kilometer dari bumi dengan teknologi saat ini perjalanan ini bisa memakan waktu sekitar 9 hingga 12 tahun pada enam bulan perjalanan kita baru saja melewati Mars dari sini kita bisa melihat permukaan planet merah yang dipenuhi kawah-kawah besar dan sesekali badai debu raksasa yang menutupi sebagian besar wilayahnya perjalanan masih panjang tapi pemandangan luar angkasa yang menakjubkan bikin kita makin semangat lalu pada dua tahun perjalanan kini kita mulai mendekati Jupiter dari sini kita bisa melihat dengan jelas pintik merah besarnya yang merupakan badai raksasa yang sudah berlangsung selama ratusan tahun enggak cuma itu bulan-bulan Jupiter kayak Eropa dan Ganymede terlihat begitu jelas beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa di bawah permukaan Eropa mungkin ada lautan yang bisa mendukung kehidupan tapi kita nggak bisa berhenti lama-lama perjalanan ke Uranus masih jauh akhirnya setelah sembilan tahun perjalanan kita sampai di tujuan dari kejauhan Uranus tampak seperti bola biru pucat yang bersinar duk di tengah kegelapan ruang angkasa enggak kayak Saturnus dengan cincinnya yang mencolok cincin Uranus jauh lebih halus dan sulit terlihat tapi jangan tertipu oleh ketenangannya karena dibalik warna birunya Uranus menyimpan banyak misteri jangan lupa untuk like video ini kalau kalian pengen lihat lebih banyak perjalanan eksplorasi luar angkasa kayak gini lalu saat kita mulai memasuki atmosfer Uranus suhu mulai turun drastis di lapisan atas suhu bisa mencapai minus 224 derajat Celcius bahkan ini lebih dingin daripada suhu di Neptunus menjadikannya planet terdingin di tata surya penyebabnya adalah Uranus tidak memiliki sumber panas internal yang kuat seperti planet gas raksasa lainnya intinya yang kecil dan lemah membuatnya tidak bisa mempertahankan panas seperti Jupiter atau Saturnus angin di Uranus juga sangat ekstrem kecepatannya bisa mencapai 900 km perjam itu lebih cepat dari badai terbesar di bumi kenapa bisa sekencang itu ini terjadi karena rotasi Uranus yang miring dan unik menyebabkan pola cuaca dan aliran angin yang sangat tidak biasa selain itu komposisi atmosfernya yang kaya akan gas metana juga berperan dalam menciptakan badai yang kuat dan berlangsung lama lalu Uranus punya medan magnet yang unik nggak seperti bumi medan magnet Uranus nggak simetris dan condong pada sudut yang aneh ini bikin navigasi jadi lebih sulit menurut kalian apakah ada kemungkinan kehidupan bisa bertahan di atmosfer Uranus tulis pendapat kalian di komentar dari sini kita dapat melihat bulannya Uranus Uranus mempunyai 27 bulan beberapa diantaranya yang paling terkenal seperti Titania dan Obron diduga memiliki lautan bawah tanah yang mungkin bisa mendukung kehidupan bulan terbesar Uranus yakni Titania punya banyak tebing curam dan lembah dalam kemudian ada Obron yang jadi bulan kedua terbesar punya kawah-kawah luas dan atmosfer yang sangat tipis permukaannya dipenuhi es dan batuan yang menandakan bahwa ia mungkin mengalami aktivitas geologi di masa lalu lalu ada Miranda bulan yang punya permukaan paling aneh ada tebing setinggi 20 km yang disebut Verona Rupes menjadikannya salah satu tebing tertinggi di tata surya bulan-bulan Uranus masih penuh misteri para ilmuwan berharap suatu hari nanti kita bisa mengirim wahana untuk menjelajahi lebih dalam Uranus juga unik karena berotasi hampir horizontal kalau bumi berputar tegak lurus terhadap orbitnya Uranus justru miring hampir 98 derajat ini menyebabkan musim di Uranus berlangsung ekstrim satu kutub bisa mengalami siang dan malam selama 42 tahun bumi semakin kita turun cahaya matahari semakin redup hingga akhirnya kita benar-benar berada dalam kegelapan tekanan meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dasar lautan terdalam di bumi bahkan tekanan di dalam Uranus bisa mencapai jutaan kali tekanan atmosfer di bumi kondisi ini membuat semua benda yang masuk ke dalamnya akan hancur seketika di kedalaman ini suhu mulai naik akibat tekanan ekstrim para ilmuwan menduga bahwa di dalam Uranus terdapat lautan amonia dan air yang sangat panas bahkan ada teori bahwa Uranus mengalami hujan berlian karbon di atmosfernya bisa berubah menjadi grafit lalu menjadi berlian dan akhirnya jatuh ke inti planet Uranus adalah planet pertama yang ditemukan menggunakan teleskop sebelum teleskop ditemukan orang-orang sering mengira Uranus adalah bintang redup hingga akhirnya pada tahun 1781 astronom William Herschel melihat sesuatu yang aneh benda langit yang ia amati bergerak perlahan di langit bukan seperti bintang melainkan seperti planet sejak saat itu Uranus resmi diakui sebagai planet ketujuh di tata surya Uranus juga satu-satunya planet yang namanya diambil dari mitologi Yunani bukan Romawi planet lain seperti Jupiter, Mars, dan Venus menggunakan nama dewa-dewa Romawi tapi Uranus diambil dari nama dewa langit Yunani Auranos penamaan ini cukup unik karena awalnya planet ini sempat ingin dinamai Georgium Sidus untuk menghormati Raja George III untungnya para astronom akhirnya memilih nama yang lebih sesuai dengan tradisi mitologi bayangkan tanpa teleskop kita mungkin nggak akan pernah tahu ada planet ini jadi kalau kita bener-bener pergi ke Uranus kita bakal menghadapi suhu ekstrim badai mematikan hujan berlian medan magnet aneh dan tekanan luar biasa planet ini tampak tenang dari jauh tapi sebenarnya penuh dengan misteri selain itu Uranus masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap mungkin suatu hari nanti kita bisa mengirim wahana luar angkasa yang cukup kuat untuk menembus atmosfernya dan mengungkap rahasia terdalamnya kalau kalian suka perjalanan luar angkasa seperti ini dan ingin mengeksplorasi lebih banyak planet lainnya jangan lupa like dan subscribe komen juga planet mana yang ingin kita jelajahi berikutnya jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang suka eksplorasi luar angkasa sampai jumpa di perjalanan luar angkasa berikutnya selamat menikmati selamat menikmati